Drill pertama, kita akan fokus pada agresif menyerang di depan. Jadi kita akan menyerang. Saya akan menyerang badan secara random di depan. Seperti di situasi game. Saya bisa menyerang badan ke kiri, senter, dan ke kiri. Jadi pemain di sini akan menunjukkan bagaimana menyerang agresif di depan. Jadi kita bisa menyerang Fabrian, Andreanus, dan Jenna. Jadi pemain di depan dan target untuk pemain di depan, sama sekali. Mereka bisa menyerang semuanya ke tengah. Atau mereka bisa menyerang ke tengah. Jadi lagi, ketika mereka menyerang, mereka mencoba menyerang ke tengah atau ke tengah. Coba menyerang semuanya. Jangan menyerang semuanya. Jangan menyerang semuanya. Dan setelah kamu menyerang, pastikan kamu menyerang raket ke tengah. Jadi saya melihat beberapa pemain di depan, setelah mereka menyerang, mereka menyerang raket terlalu rendah. Dan ketika pemain di depan, mereka menyerang ke tengah. Jadi badan sudah menyerang. Atau jika mereka menyerang, mereka menyerang semuanya. mereka menyerang semuanya. Jika kamu menyerang, setelah kamu menyerang, cuba menyerang raket ke tengah. Seperti menyerang, menyerang raket ke tengah. Menyerang raket ke tengah. Menyerang raket ke tengah. Dan ketika kamu bermain di depan, kamu ingin menyerang lebih tinggi. Tidak terlalu rendah. Kadang-kadang badan datang ke tengah. Jika kamu menyerang raket ke tengah. Jika kamu menyerang raket ke tengah. Tidak terlalu rendah. Jika kamu menyerang raket ke tengah. Sekarang saya menggunakan 18 hingga 20. Dan kamu juga bisa memodifikasi dan mengubah. Berdasarkan apa yang kamu ingin. Siap? Agresif ya. Tunggu. 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 Iya. Oke. Samali.. Oke. Baik. Yah. Tunggu. Никolah. orsi. Jangan biarkan beli mulai berbantuan. Setiap segala yang di depan. Ayo, agresif, agresif, ya. Dan yang terakhir, Jenna. Jadi apabila kamu menggunakan geril ini? Biasanya kamu menggunakan geril ini ketika musuh menyerang dari belakang. Oke, musuh menyerang dari belakang. Dan ketika saya kembali, ketika saya kembali, itu di mana orang depan akan menyerang. Atau ketika saya kembali, kembali, kembali. Di mana kamu mencoba menggunakan geril ini. Jadi sangat penting. Seperti situasi game. Jadi saya coba, menyerang dari belakang, kemudian kamu menyerang semuanya. Ayo, menyerang semuanya. Ayo, menyerang semuanya. Ayo, menyerang cepat, belajar reaksi. Ayo, 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 Ayo. Oke, Oke. Oke. Jadi lagi, tujuan geril ini, tujuan geril ini, untuk meningkatkan agresif menyerang di depan, meningkatkan kecepatan, meningkatkan kecepatan, meningkatkan kuat, konsistensi, dan kecepatan. Oke, ada banyak keuntungan.